selamat datang di penentau.com kali ini saya akan unboxing HDD case untuk ukuran 3,5 in pilihan saya masih sama ya saya masih menggunakan HDD case dari Orico hard drive enclosure karena setelah saya mereview produk dari Orico sebelumnya yaitu untuk HDD case juga HDD case untuk yang ukuran dengan 2,5 in yang ada passwordnya dan tidak ada kemudian Orico 2,5 in saat HDD case tray adapter juga dari Orico ini produknya kualitasnya bagus dari segi packagingnya dari official store saat pengeriman pun sangat aman jadi kalian yang punya HDD entah itu 2,5 in atau 3,5 in yang akan kita pasang sekarang baiknya dipasang case ya karena secara segi fungsional dan penampakannya pun akan lebih baik Oke langsung saja saya akan unboxing HDD enclosure untuk ukuran 3,5 in Oke jadi ini HD saya yang 3,5 in ya 500 giga Oke ini kotaknya besar di bagian depan ada tulisan Orico di bagian depan ada tulisan Orico disini ada 3,5 in hard drive and closure kemudian ini built-in power supply kemudian ini kita mendapatkan free tool ya built-in power supply fast speed 5GB GPS ini seperti ini penampakannya case nya nanti ya di sini ada tulisan USB 3.0 dan seperti biasa ada stiker garansi Oke ini terlihat yang bawah ada lubangnya ya untuk panas mengeluarkan panas kemudian di kotak samping ada tulisan Orico depan sini Orico 3,5 in hard drive and closure Orico sama ya kemudian pasti di belakang ada spesifikasinya Nah ini namanya ya model 3599 U3 dimensinya sekian menggunakan SATA 3.0 USB 3.0 tipe A transmission rate nya 5GB power supply AC kabel support dengan sistem Windows Linux dan Mac Oke seperti ini ya langsung di-uncrossing saja ini ini penampakannya hard drive nya kosut kemudian di dalamnya dapat nih warna tingkat ya kartu garansi kemudian kabel AC supply dan USB type A dari point O ya oke di dalamnya lagi ini enggak ada toolnya ya harusnya ada free tool enggak ada free tool ini manual yang kemarin ada free toolnya ini kenapa enggak ada ya kosong ya kosong kosong enggak ada tool enggak ada tool kita buka dulu ini masih circle enggak ada toolnya ya oke oke nah tidak ada tool ini langsung nancep aja ya oh maksudnya itu free tool itu enggak pakai tool mungkin ya saya salah persepsi ini maksudnya mungkin enggak usah pakai tool langsung dimasukkan aja seperti ini enggak usah pakai tool seperti yang HDD 2,5 oke kita review barangnya dulu ini tipe sliding ya pantasan tadi ada tulisan udah pakai tool tipe sliding seperti ini ini pasti tombol power di sini ada USB 3.0 ini ada AC 100 sampai 240 volt kemudian di sini ada tulisannya spesifikasi oriko teknologi kemudian ini rongga-rongga udaranya supaya enggak panas ya kemudian lalu ini ada tahanan tatakan ini rubber karet jadi kalau ditaruh seperti ini keset ya keset jadi enggak bunyi krak gitu karena ada di sini ada penahannya oke warnanya ini glossy ini doff di sini ada tulisan oriko teknologi kotaknya besar ya keren ini apalagi yang makin yang sliding seperti ini sop nah buka saja kemas sekali oke kemudian di samping sini ada pengganjal karet ya supaya tatakan ini mungkin supaya enggak geser ini kalau mungkin di bawah atau ini kayaknya indikator lampunya ini ada satanya kemudian stiker garansi stiker garansi ya ini ini pengunci samping pengunci pengunci oke langsung coba kita masukkan saja gampang sekali ini ya ini dilihat dulu posisinya posisi port satanya ya ini kan di sini jadi ini di bawah jadi langsung langsung seperti ini oke kalau kita masukkan sini sub bisa ini bisa goyang enggak ya coba dilihat dulu kok bisa ini kurang ada bautnya ya tapi kalau ditutup aman lah aman oke oke kemudian ini kemudian ini kabel AC nya nah kalau HD 2,5 kan dia enggak pakai power ya langsung plug and play kalau ini harus pakai power sendiri karena karena membutuhkan daya yang besar kalau 3,5 in oke ini USB 3.0 ya dua-duanya USB 3.0 3.0 ini seperti ini lanjut di laptop laptop kemudian ini langsung seperti ini coba langsung kita cek di laptop oke langsung saja saya coba ya ini saya akan login ke stop kontak laptop kemudian USB nya saya akan tancapkan ke laptop saya oke ini coba saya masukkan langsung USB type A nya oke kemudian saya akan tekan tombolnya langsung bunyi ya drive nya masih loading ya oke oke nah karena ini dulunya adalah hard disk untuk sistem di PC ya jadinya ini masih formatnya masih campur ini ini local disk ini untuk drive ya coba kita cek sekarang di device manager nah ini ada portable device tulisannya nah terus dirinya ini ada tool external USB 3.0 SC SID device oke ini ada tandanya volume ini mungkin harus di format terlebih dahulu ya oke sudah selesai jadi tidak perlu format langsung ditancapkan langsung ditancapkan saja hard disk nya tadi 3.5 in ke dalam HDDN closure nya langsung muncul seperti ini jadi kalau mau dirapikan lagi ya harus di format ulang hard disk nya karena ini adalah bekas dari PC yang digunakan untuk sistem jadi ya ini masih ada beberapa yang belum menjadi satu ya lebih baik dijadikan jadi satu drive ya tidak terbancar seperti ini oke 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 cukup sekian video unboxing dan cara install HDD 3.5 in ke dalam HDDN closure caranya gampang sekali ya ini tinggal dimasukkan saja ke dalam sini kemudian sliding ini sangat sampel nah ada kabel AC untuk power nya ini kualitasnya bagus menurut saya enggak ecek-ecek ya nah ini mereknya kualitasnya kabelnya bagus kemudian kabel USB type A nya 3.0 juga bagus oke saya menilai produk ini sangat worth it sekali bagi kalian yang masih punya di 3.5 in ya mungkin gak ada casingnya atau untuk biasanya yang apa pradal-pradal seperti itu ini lebih compact lebih simple biasanya kan ada ini power nya sendiri ada power supply sendiri ini compact sekali tinggal di simple sekali tinggal dimasukkan kemudian kabel AC ini tinggal dicolokkan saja ke laptop atau PC ya nanti akan nanti klik tekan tombol merah nanti akan bergedip berwarna ketika sedang membaca dan kemudian akan berwarna biru ketika dia standby oke cukup sekian video kali ini terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya sampai ketemu di video selanjutnya